Halo guys, welcome back to my channel Nah di video kali ini saya akan mengeksplor di kota Surabaya lagi yaitu di jalan panggung ya guys Tidak banyak orang yang ketahui disini ya guys Yaitu disini salah satu tempat wisata yang cukup terbilang baru ya guys Kira-kira seperti apakah jalan panggung ini? Langsung ini terus lo kaya ini Let's go Berbicara Surabaya, tak melulu berbicara soal bisnis Surabaya juga punya sejarah panjang yang patut diingat dan dilesarikan Salah satuna di jalan panggung, Surabaya Jalan panjang yang berada di tengah-tengah kawasan Ampel dan Kembang Jebun Ini dulunya merupakan perkampungan Melayu yang badat Kampung Melayu memiliki sejarah panjang sejak masa pendudukan pemerintah kolonial Belanda Ada kemungkinan kampung Melayu sudah lebih dulu ada sebelum Belanda masuk di Indonesia Surabaya dikenal pula kampung Arab untuk warga Arab, kampung pecinan untuk warga Tionghoa dan termasuk kampung Melayu untuk warga Melayu Warga Melayu sendiri yang diunia oleh warga Melayu dari Asia Tenggara sampai India dan Pakistan Nah seperti yang saya kasih tau di video awal tadi ya guys disini tuh letaknya di jalan panggung ya guys Yaitu seperti yang di film Fast and Furious Age yang waktu dom balapan di Kuba ya guys Dan juga ada di Brazil dan juga yang di dalam negeri ini ada juga di Malang guys Seiring dengan perjalannya waktu Surabaya Utara saat itu menjadi pusat perdagangan dan pusat pemerintah pada zaman prakolonial dan prakolonial Belanda Jalan panggung yang dulu pernah menjadi aktivitas etnis Melayu masih memiliki jiri khas perkampungan Melayu yang terjaga Kini jalan panggung dari dulu sampai sekarang masih memiliki jiri khas dengan bangunan klasiknya Ditambah lagi warga di jalan panggung ini rata-rata bekerja sebagai pedagang Masa yang telah lalu Selain rumah yang warna-warni jalan maupun trotoar sudah mendapatkan renovasi dari pemerintah Tempat ini seolah-olah tak pernah sepi dari pengunjung wisatawan lokal maupun mancanegara Sebelum saya beranjak di tempat ini tak ada salahnya saya bertanya-tanya kepada warga asli di jalan panggung ini Jalan panggung ini sejak kapan ya? Jjak warna-warni ini Bulan 1 Bulan Januari ya? Tahun berapa itu? 2019 2019 2019 Terus itu panggung ini pasar apa? Pasar ikan Pasar ikan Pasar papen Ketika ini kalau ada fotografin ataupun video grafi itu sejak kapan ya? Biasanya itu hari apa saja kalau banyak orang yang datang sini untuk mengambil foto dan video Jadi itu tidak tentu ya? Tidak tentu ya? Hai denger-denger katanya itu hari Minggu ya Pak kacang-kacang hari jelasnya waktu tokonya lagi tutup gitu ya Pak buka juga sampai salah mungkin kameramen mau tanya sudah cukup Hai selibu-selibu hari bersatu pagi kalau tutup-tutupnya ini jam berapa kalau hari Sabtu jam 2 jam 2 bukanya itu jam 8 jam 8 kalau tutupnya jam 4 jam 5 kalau hari Minggu itu libur jadi biasanya kalau hari Minggu itu banyak perdatangan wisatawan ke sini untuk mengambil foto yang bisa kau mengabadikan momen saya terima kasih bapak-bapak nah kira-kira gimana nih guys mendapat kalian tentang tempat wisata warna-warni yang cukup terbilang baru di jalan panggung ini ya guys silahkan tulis komen di bawah ini ya guys oke jangan lupa klik tombol like komen dan subscribe sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih sudah menonton bye